Hai, siapa di sana? Kike Samantha Kike Samantha Hai Samantha Hai Kakak Sampai ketemu sama Samantha Nah, bilang ya Senang juga baku dapatkan Kakak Bilang Samantha Senang baku dapatkan koca Senang baku dapatkan koca Jangan malu-malu Coba aja malu-malu sudah jutaan berhenti Jutaan berhenti Kepa malu-malu bagaimana dia harus lati Bagaimana bercerita Tunggu Kok Samantha? Tunggu Cepat di Samantha ya Tunggu dia mula siap Halo Sebentar ya Samantha ya Sambil di Bilang Samantha Bilang Samantha jam berapa di sana? Jam 7 Jam 7 7 malam Wow, kamu pintar banget Bahasa Indonesia ya Bilang Bahasa Mnado Bilang Bahasa Mnado Bilang Joel Kita bahasa Mnado Bilang Joel Karena kita bahasa Mnado Malu-malu dia Lagi langsung aja Bahasa Mnado Kenapa Mnado Coach cuma mau balok Jakarta Kalau gak nanti Bahasa Mnado Coach boleh bahasa Inggris Coach boleh bahasa Inggris Ini apanya Jill Jill Belang Jill PAD Kakak Jill PAD Bilang 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 Kakak Jill PAD Nganas apa Kakak Jill Kakak Jill Kakak Jill PAD Oh oke Malu-malu dia Baru pertama malu-malu Satu kuliah di Kakak Jill Oh Tuh kakak Tuh kakak satu kuliah Tuh coach Satu kuliah Satu kuliah di Kakak Jill Kuliah Di universiti Di college Di UNCLAP Di UNCLAP Dia ninta apa tuh kuliah Dia belum rumah kuliah Oke Sambil kita Mulai saja Saya ada sedikit Tanya-tanya sama Samanta ya Karena kelas pun lain ini Harus Bisa menjawab beberapa pertanyaan Samanta Panggilannya apa Samanta atau Keke? Keke Samanta Keke Samanta Sekolah gimana Di UNCLAP Terima kasih Saya Bilang Kakak Ade Bilang Coach Iya betul Kakak Ade turang Kakak Ade Betul Dia sedang betul Kak Jill Baik Bayang ini Di Asia Apa itu? Asia Gateland Asia Gateland Tadalian Itu Iya JPE Renca Torang Torang Sedua kali Setiga kali Tidak tembus Amerika Oh ya Jadi tahun pertama Dengan Menteri Kita wiriawan Mau dibawa ke St. Louis Tapi Panitianya Salah urus visa Dibilang visa turis Padahal Torang harus Bikin visa performer Jadi Oh iya Salah sebenarnya itu Kedua Kedua diundang Pendeta Stephen Rantung Di New Jersey Sama lagi Kejadiannya Ini ketiga Paling ketiga Di Colorado Ada berbenturan Dengan Satu pendeta Indonesia Yang waktu Interview Ditanya Mau pergi kerja Atau mau pergi Jalan-jalan Pendetanya bilang Mau jalan-jalan Tapi Kamu Kenapa Harus ini Bisa bahasa Inggris Dan dia Ketakutan Akhirnya Tolak Karena diorang Bisa bahasa Inggris Jadi akhirnya Ya Pikir mau kerja Sekolah Ya tau lah Iyalah Sebenarnya sih Cuman kan Banyak kejadian Oke Sekarang kita mau fokus Sama Kekek Samanta Untuk latihan Jadi boleh Kekeknya Geser lagi Ke kanan Saya Ya Good Center Ya Good Oke Bisa dengar suara saya Dengan baik Bisa coach Tapi Kekek lebih lancar Bahasa Logatmenado Kalau Siap Oke Kita soalnya Kebiasaan Kalau ngajar Campur-campur Bahasa Indonesia Karena Murid-muridnya Bukan orang Menado Kalau ini Asli Menado Kita campur-campur Aja ya Iya Oke Kemikin umur berapa Sekarang Umur berapa Kita Selapan tahun Lapan tahun Sebesar Kalau di Indonesia Di Jakarta Lapan tahun Itu Belum bisa Apa-apa Nasuh besar Nasuh besar Saya mau dengar Kekek Nyanyi One song Satu lagu Yang sangat Dihafal Sangat Dikuasai Dan Kebawannya Bukan Oke 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 Silahkan dimulai Oke Silahkan dimulai Oke Selamat menikmati Selamat menikmati See, I don't care, I don't care, they call us crazy We can live in a world that they design Cause every night I lie in bed The brightest colors fill my head A million dreams, it's all it's gonna take A million dreams for the world we're gonna make There's a house we can build Every room inside is filled With things from far away Special things I can climb Each one there to make you smile On a rainy day They can say, they can say, it all sounds crazy They can say, they can say, I've lost my mind See, I don't care, I don't care, they call us crazy We can live in a world that they design Cause every night I lie in bed The brightest colors fill my head A million dreams are keeping me awake I think of what the world could be In the vision of the one I see A million dreams, it's all it's gonna take A million dreams for the world we're gonna make For the world we're gonna make Wow, great Mantap Good job, good voice Apa namanya Enak didengar Nah, sekarang keke dengerin Dengar Saya mau info ya Sama oma atau mama atau siapa disitu Mami Kita berikan, Mami, kita berikan ruang sendiri untuk keke Karena saya masih mendengar Karena online nih, suara yang dari sana itu kenceng banget disini Jadi mungkin Mami bisa agak menjauh sedikit Karena handphonenya kenceng banget disini Jadi saya mau fokus belajar dengan keke Oke Kita soalnya lagi ada di truk Jadi ruang itunya Yang masuknya sebenarnya suara dari handphonenya Tadi mesin Mesin itu kita gak matiin mesin truknya Karena panas kan Oke, oke Saya kira ini dirupa Makanya saya bilang, oh ada suara handphone Kira saya dengar suaranya dia dan dia bisa dengar suara saya Oke ya Oke, mari kita latihan Yang pertama karena ini jalurnya beda Kamu private Kalau kelas saya itu biasanya saya ajarin dari awal semua Tapi nanti kita sama-sama bisa eksplor apa yang perlu kamu belajar Nah, pertama Poin pertama adalah Suara kamu, suara nganas sudah bagus Saya gabung-gabung ya Suara kamu bagus Di umur 8 tahun Jadi kalau kamu keep practicing In one or two years Suara kamu akan very luar biasa Kalau kamu praktis setiap hari Ingat ini Setiap hari Nah, suara itu dilatih sama dengan orang lagi fitness Lagi gym Ototnya harus dilatih setiap hari So, keke harus setiap hari Itu harus Setiap hari Seperti kamu makan tiga kali sehari Latihan vokal ini harus lebih banyak dari tiga kali sehari Kalau kamu mau jadi penyanyi yang bagus Karena dari umur 8 tahun Suara kamu sudah begini Harusnya Di umur 10 tahun Mereka sudah akan mendengar Seorang senior yang luar biasa Jadi ingat kata-kata saya Kamu harus serius Karena tidak ada jarak Kita bisa latihan dari Amerika dan Jakarta Kamu harus gunakan waktu saya Saya ini pelatih semua Show TV di Indonesia Termasuk Indonesian Idol Indonesian Idol Junior Saya sudah bekerja dengan semua artis di Indonesia Jadi saya tahu perkembangan Suara dari artis cilik Sampai artis senior Oke Nah nanti sebentar saya share pekerjaan saya Tapi sekarang saya mau kasih Introduction Apa yang harus Kekek perhatikan dalam menyanyi Yang pertama Vowel dan konsonan Is the most important thing Di saat nyanyi Oke Itu yang pertama Kedua Kamu harus memperhatikan Cara tarik nafas Coba kamu Imagine Ada balon kecil Yang akan kamu tiup Ikutin saya Lihat Balonnya ditempatkan di mulut Tarik nafas Inhale Inhale Tiup Yes Ikut saya Tangannya bikin kayak ada balon Kamu harus imagine Ikut di Imagine ada balon Saya gak tahu kamu bisa bayangin ada balon Mau ditiup Oke Bibir balonnya itu ditempel di mulut Tarik nafasmu And then blow Tiup kuat Yes Sekarang tarik lebih dalam lagi Oke One and go Tarik nafas Tiup balonnya Yes Kamu rasakan Kamu Kamu bisa rasakan Di perutmu ada otot yang mendorong Anginnya tadi berdarah Iya kan Mendorong Nah kita dalam menyanyi Menggunakan otot diafragma Diafragma Bukan otot dada Jadi coba kamu pegang chestnya Pegang dadanya sekarang Tarik nafas dadanya naik Oke Buang That's wrong in singing Oke Sekali lagi Tarik nafas dari dada Pegang dadanya Tarik nafas panjang That's wrong Oke Sekarang kamu turunin ke bagian Dada dan perut Di tengah-tengah Ada di tengahnya Pegang begitu Sekarang kamu tarik nafas Fokuskan ke situ Tangan kamu dikecengin ke dalam Kayak kamu menekan perutnya Dan bernafas tanganmu akan keluar Akan terdorong keluar Yes Tarik nafas lagi Ya Oke Oke good Oke good Tadi saya kasih latihannya Kenapa Kenapa nafas dada itu tidak boleh Karena nafas dada itu pendek Oke Tidak banyak udara yang bisa diambil untuk nyanyi Tapi kalau di perut Diafragma akan menyimpan udara yang besar Dan saat kamu nyanyi I close my eyes I close my eyes and I can see The world that's waiting up for me That I call my own I close my eyes and I I show you bagaimana cara tarik nafas dada itu See I told you I close my eyes and I can see Dengar perbedaan suaranya Abis Tapi kalau kamu tarik nafas dari sini Seperti kamu mau bobo Kamu mau tidur Tidur malam Tarik nafas Kalau tidur kita gini Nah waktu kita tidur Kita sedang menggunakan Nafas diafragma Nah itu kamu ingat aja Ngana ingat Bagaimana kalau Ngana tidur Nafasnya gimana Itu nafas diafragma I close my eyes Nah itu Gampang lah kita bisa latih Nah sekarang Cara melatihnya adalah Kamu duduk tegak Duduk Duduk tegak Strip Pegang perutnya Ya gak apa-apa bersilat gitu Tidak apa-apa Pegang perutnya Tarik nafas Dan nanti count seperti saya Lihat ya Contohnya seperti ini Tarik nafas Lepas Tarik nafas lagi Ditiup Ditiup Sekarang kita bikin group of three Lihat Tarik nafas Jadi waktu kamu keluarin Bikin three Oke Coba kamu buat Ready One Tarik nafas Dua Tiga Keluarin tiga Satu Yes Oke Sekarang kamu bikin Ini pengertian banyak Karena kamu mau belajar ya Jadi kita gak boleh jalan pintas Kalau nafas itu begini Samantar Saat kamu tarik nafas begini Waktu kamu nyanyi Gak boleh begini Gak boleh Lihat contohnya Lihat contohnya ya Tarik nafas Nyanyi I close Gak boleh Tapi Tarik nafas Nafasnya masih ada Dan dorong pelan-pelan I close my eyes So that I can see The world that's waiting Off for me Jadi nafasnya itu yang mendorong Udara itu untuk keluar Jadi suara Kamu tau gak Produksi suara itu bagaimana Kamu sampai bisa bunyi suaramu Tau gak Pernah belajar di sekolah gak Tau gak Kalau gak tau gak apa-apa Saya kasih tau caranya Tau 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 Oke Kita nintau Kita ajarin Gana ya Segala Dengan baik-baik ini Segala sesuatu yang berbunyi Mau mobil Suara mobil Suara orang Suara apapun yang menimbulkan bunyi Datangnya dari getaran Oke Kalau ada getaran Akan tertimbul bunyi Sekarang nafas yang kamu tari tadi Dia akan Keluar Melewati Pita suara Kita Seperti ini Pita suara yang saya tunjukin Waktu dia kena pita suaranya Akan bergetar pita suaranya Dan menimbulkan bunyi Jadi apa hal terpenting Untuk menyanyi Kalau pita suaranya harus bergetar Apa Udara Kamu harus tarik nafas Udaranya dorong Pita suaranya akan bergetar dengan intens Sama dengan kamu bicara nih Kalau kamu bicara ini Pita suara kita lagi kena udara Nafas yang keluar nih Ting 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 Sampai begitu Oke Karena kita online Saya akan tunjukin kamu sesuatu Supaya kamu tahu Oke Ini perkemalan Buat ya Terima kasih selamat menikmati 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 ayo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati akan menikmati oke selamat menikmati menikmati oke oke menikmati menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati oke menikmati 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 dia teori musik, apa yang anak nyanyikan, apa yang itu berpula dari domi, sol, do, si, so, bo, mi, do harus, harus itu, supaya nak jalan lari-lari dinadakan tiba-tiba, tiba-tiba pindah nada apa semua kan dia feeling seba jalan semua oh iya, kita udah cari-cari mau bagaimana ini anaknya mulai terlewat umur ya, di sini belum ada kan, berapa juga no, iya, iya, iya banget, sampai main tua kok bantama, oh gitu ya, sampai main tua juga untelam, untelam juga ya, dari Jakarta semua ya, dari SLA juga ada orang bantama, oh begitu, workup, benzil nih, jadi kita bilang, sebenarnya kita ini, cuma kita bilang, ayo, karena kita om sudah jalanin private sebenarnya, kalau sendiri oh begitu, cuma karena baku kanal, cuma karena baku kanal, tau aja nih, sebenarnya begitu om, jadi cuma yang, karena kalau cuma private, secara materi kita rugi iya, betul, betul, betul itu iya, betul om, karena kita pakai waktu nih, sedangkan malam, cuma tidur jam satu, gara-gara bikin-bikin musik, bikin lagu buat RCT, buat produksi tapi kerjaan banyak sekali, tau jadi, betul itu, dan kita kerjain sendiri, tapi tidak kerjain sama orang, jadi orang produksi, wire dan, makanya kita, makanya kita, Mbak Uci ini, kita orang pay project manager kita kalau ngajar 20 orang om, dalam sum begini, oh gitu ya, iya, jadi kita ngajar dulu jadi, memang, waktu sangat berharga sekali sebenarnya, kan? sangat berharga, makanya kita bangun pagi, kita kalau bangun jam 10 oh ya, karena habis itu kan, ada schedule semua iya, ini kita, kalau lihat di belakang ini, kita kasih di rumah di mana ini, di era mana ini? kita Jakarta Barat, Kembangan oh, Kembangan Jakarta Barat ya yuk, ini di muka selanjutnya siap semua ya siap di sini, jadi, tinggal produksi, musik, lalat, tidur, lalat, tidur, waduh, banyak sekali om, di Mnado di mana? kita orang di Kakas, cuma kita kan, kita SMA di Pionier dulu, Pionier Mnado oh, Pionier, sama PNK tak? kita tamat 82 berapa? 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 kalau disini jam 8 jadi kalau sini jam semua jam 8 malam karena libur jadi dia bagadang banyak kota teman di Colorado yang minta-minta kita begini juga apa-apa Oh Victor kan di Colorado itu ada orang Palu ada Irene Warang dan Henry Warang iya dong Mabar Rimming juga Mama menado Papa Palu iya orang Palu iya tapi kan logat sama Palu dan menado kan sama di Pelogat sama kan di Pelogat sama iya Mark orang gak pake ngana kita orang disana kau kau iya iya tapi di Peleng-Leng iya sama iya iya cuma iya jadi dia dia terinspirasi dengan Anet dan menyanyi tuh Anet kita latih Anet di Indonesian Idol Juln ou Oh iya Kita bilang dia, menyanyi itu, apa itu lagu menaruh dia ada menyanyi, kalau dia ada improve itu? Kita bilang menyanyi itu yang biasa, improve itu ke belakang, di pedasar dulu. Improvisasi itu tambahan, ke belakang. Kalau sepuasai, selebih. Bob, tapi kalau mana di sini dan COVID-19 sudah ada, kita kasih masuk Indonesian Idol kan? So cocok. Watihan, makanya masih watihan. Dia kan banyak orang, dia kan ada viral kan dorang kan? Dorang viral di Youtube kan? Ada Youtube channel. Karena dorang pelogat menado, jadi dorang ada Youtube. So ada Youtube. Oh, begini. Jadi nanti kita bantu Nganak, Kekek, bikin lagu, menyanyi dari sini. Kita bikin supaya Nganak dikenal, bukan cuma bule, tapi menyanyi. Bukan cuma menado? Orang Palu juga banyak. Bukan cuma menado. Orang Palu banyak, Kekek Pevens banyak orang Palu. Wih, wantap. Wantap. Orang Palu. Pokoknya banyak sekali dia Pevens itu. Cuma kan ya? Iya. Dia suka bahwa menyanyi. Jadi ya. Semuanya praktis. Praktis every day. Every day? Gun, kalau tapi suara so gaga. Iya. Nanti sudah suara so gaga. Kakak mau se... Kakak mau se latihan kan? Nganak, Sujairi. Nganak. Pulang Jakarta. Nganak, dari di Amerika tapi produksi Indonesia. Nganak, jadi... Tinggal kirim... Tinggal kirim musik. Nganak rekam vokal sana. Nanti kita mixin di sini. Iya. Wih, biasanya kamu cari orang-orang mau se latihan kita di Amerika. Ini so ada Kakak. Nggak, di Amerika. Kenapa sekarang Kak Jiu so cari satu sama kita? Karena latihan sekarang, latihan ini. Ini tuh gampang. Kalau orang mau itu kan, kurang mau. Well... Tenang, Kak Aris ini jago. Tenang aja, Nganak. Jadi ya. Ada yang penyanyi-penyanyi suka bahwa itu Pak Kekek. Ngu, dorang bilang kekek boleh menyanyi. Nggak ini lagu ini. Apa itu lagu itu Dangdut yang aja menyanyi? Cincin kawin. Bukan cincin kawin. Selupa. Hari ini kamu cantik. Cantik. Hey, sayangku. Iya. Coba namanya. Coba menyanyi, Kakak mau dengar. No, record. I only know a little bit. Iya, cuma. Waktu ini artis mau kawin, dorang udah undang pas samanta. No, ini cuma buat gini. Siapa kok teatuh penyanyi ini? Itu penyanyi yang, hey sayangku, hari ini aku cantik. Itu Vito Dangdara. Apa? Apa? Apa, Ren? Solo pas lah. Siti-Siti Badria mau kawin, ada kawin tahun lalu. Kekek dong dah panggir. Coba. Coba. Eko musik lo itu, mesti baru. Kekek ada Instagram. Ada. Oh, ada. Kekek samanta lagi, DP. Kita bersama nyanyi. Kita bersama nyanyi di Siti dulu ya. Kita follow supaya kita mention dorang. Oke, kita semua menyanyi. Coba. Coba. Tunggu, tunggu. Tunggu. Tunggu di sini. Oke. Tunggu. 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 Mereka sama Tunggu. Oh iya, iya ini. Sudah, Amerika Jawa. Coba. Coba, tujukan bakatmu. Dia ke Samantha dari Amerika. Tujukan bakatmu yang bisa lihat. Oh, semua lebih top dia ini. Iya. Wih, suara. Lagi cantik. Lagi cantik. Lagi pegang. Eh sayangku. Hari ini aku cantik. Sebagai didadari. Berbedari di hatimu. Semangat. Eh sayangku. Dengarlah diriku. Sejujurnya sama orang ratu. Sejujurnya, janganmu. Dia kok suka bagoyang. Hahaha. Diterang gak boleh bagoyang. Hahaha. Mesti sama diri atau suara? Biasa nak penampangnya. Eh sayangku. Dunia ku cantik. Sebagai didadari. Berbedari di hatiku. Hei sayangku. Terimu diriku. Seperti seorang ratu. Kok ingin jatamu. Menang lagi shanjak. Lagi pengingin jat. Lagi pengingin jat. Menungguan. Tanduimu saja. Emang lagi shantik. Tapi suka sus shantik. Shantik shantik. Shantik shantik. Nanti kita latih. Jadi. Kalau dia menyanyi bagoyang. Kalau dia tak ikut betul di situ. Di falsetto falsetto. Jadi. Saya senang. Senang. Senang berkenalan dengannya. Bilang senang juga? Senang juga. Hahaha. Samantha. Ini kekek penama dia. Kekek penama Instagram. Kekek Samantha. Cuma cari. Cuma cari. Username. Username. Kita cari di sini. Kekek Samantha. Kekek Samantha. Yang mana ada banyak ini. Di atas itu. Yang ini. Yang ini. Ya itu. Coba nanya dia. Yang ini. Artis Instagram. Cuma turun ke bawah. Yang mana sih. Sebenarnya dia. Dia pay subscriber. Dia pay follower. So 30 ribu. Karena. Ada semua. Kita pilih tiktok tiktok. Yang tak coba judging. Yang ini. Yang ada bilang tiktok tiktok itu. Ada banyak. Yang ini, negara dia. Yang ini. Jadi.. Yang ini. Sangat terfasai. Hei Ngana tahu Ini semua doi kalau